7 Hewan Jadi Perantara Sihir dan Santet Siput atau Kale Hewan ini dikabarkan menjadi media perantara santet. Siput yang ditunggangi santet memiliki ciri berwarna hitam atau keemasan. Berukuran kecil 2-5 mm dan akan datang dengan jumlah banyak berusaha memasuki rumah. Ular Menurut kabar yang beredar, ciri-ciri ular yang digunakan sebagai media santet yaitu memiliki sisik berwarna hitam legam. Memiliki kepala yang unik, panjangnya hanya sejengka lengan targetnya dan muncul secara tiba-tiba di rumah pada tengah malam. Kelabang atau Lipan Hewan dengan bentuk menakutkan yang menyukai tempat lembab. Adanya kelabang di rumah bisa dianggap menjadi pertanda bahaya. Kabarnya, kelabang seringkali disebut sebagai salah satu syarat santet. Ulat Berbulu Menurut seorang ahli spiritual, ulat berbulu juga termasuk media santet. Akan muncul pada tengah malam. Target yang terkena santet akan merasa kepanasan. Ketika ulat bulu sudah memasuki rumah target yang disantet. Lintah Kabarnya lintah juga termasuk media sihir. Jika di sekitar rumah, tidak ada kebun atau tempat berkembang biaknya lintah, akan tetapi hewan ini muncul tiba-tiba di dalam rumah, patut untuk diwaspadai. Toke Kabarnya tukang sihir menjadikan toke sebagai hewan pengintai. Mata-mata target sihir, bahkan untuk mencuri benda-benda milik target sihir, seperti rambut, untuk dijadikan media perantara sihir. Kala jengking Kala jengking media santet tidak akan menyengat. Kabarnya jika hewan ini datang tengah malam, dan muncul tiba-tiba di kamar mandi rumah, akan membuat seseorang yang melihatnya seketika akan kesurupan.